Dua hari setelah keberhasilan Presiden Obama membunuh Osama Bin Laden, musuh terbesar Amerika, ketegangan di Washington mulai mencair. Saat mengumumkan keberhasilannya dalam jamuan makan malam yang dihadiri kubu Demokrat dan Republik, Presiden Barack Obama disambut tepuk tangan yang meriah dari kedua kubu. Padahal sehari sebelumnya tak ada satupun pejabat Amerika yang bertepuk tangan. Terutama saat Presiden Obama dan pejabatnya berada di gedung putih, menyaksikan tim Nevisil melaksanakan operasi rahasia memburu Osama Bin Laden. Dari foto yang dirilis gedung putih ini, terlihat ketegangan wajah-wajah mereka. Kini sebagian anggota Kongres mendesak pemerintahan Obama untuk merilis foto jenasa Osama Bin Laden. Ini untuk menghindari kecurigaan bahwa operasi ini konspirasi belaka. Padahal alasan Presiden Obama untuk mengirim tim pasukan khusus dan bukan membom kompleks di Abu Tabad ini adalah agar ada cukup bukti bahwa Osama Bin Laden benar-benar tewas. Namun gedung putih hingga selasa sore waktu setempat belum merilisnya, karena foto Osama yang ditembak di kepala dikhawatirkan memicu sentimen anti-Amerika. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Tewasnya Osama Bin Laden bukan merupakan akhir upaya pemberantasan terorisme Amerika Serikat. Bahkan dalam jangka pendek, aparat keamanan Amerika harus bekerja ekstra keras. Departemen luar negeri Amerika langsung menerbitkan peringatan bagi warganya untuk berhati-hati bila bepergian ke luar negeri. Di dalam negeri pun pengamanan diperketat khususnya di kota-kota yang dianggap strategis seperti New York dan Washington DC. Aparat tampak berjaga-jaga di gedung-gedung strategis termasuk gedung kapital di belakang saya, dan juga tempat-tempat yang dianggap vital bagi kepentingan umum seperti bandara dan stasiun kereta api. Pengamanan ekstra dilakukan karena aparat sangat menyadari bahwa Al-Qaeda bukan sebuah kelompok yang dikenalikan secara terpusat. We know that for many years, Al-Qaeda has acted more like a conglomerate of various groups generally based in the country in which they operate, carrying out attacks that they plan and finance locally. Bin Laden has principally been an inspirational figure and a rallying symbol, not so much an operational commander. Di luar kelompok Taliban dan Al-Qaeda di Afganistan serta Pakistan, yang paling dianggap sebagai ancaman adalah kelompok Al-Qaeda semenanjung Arab, pimpinan Anwar al-Alawqi di Yemen. Selain jaringan Al-Qaeda di luar negeri, aparat juga mencemaskan pembalasan dari elemen radikal lokal yang terinspirasi oleh Al-Qaeda. Tercatat selama pemerintahan Barack Obama, setidaknya 50 warga Amerika diciduk dengan dakwaan merencanakan aksi terorisme.